Intro Halo sahabat lovers bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya Subhanallah setelah jadi pelatih timnas Indonesia Sintayong pelajari soal Islam ternyata karena ini Namun sebelum kita bahas lebih lanjut Subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia Kalau sudah subscribe terima kasih dan mari kita lanjut Sintayong belajar soal Islam setelah jadi pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku mempelajari budaya Islam Hal itu dimaksudkan supaya Sintayong dapat membuat program latihan yang ideal Dan tidak bentrok dengan jadwal latihan timnas Indonesia Sintayong mengaku mempelajari budaya Islam Hal itu dimaksudkan supaya Sintayong dapat membuat program latihan yang ideal dan tidak bentrok Dengan jadwal latihan timnas Indonesia Sejak awal saya mencoba memahami budaya Islam Ada seorang dokter di Jakarta yang merupakan penganut agama Islam Saya memintanya untuk bercerita soal agama Islam Selama kurang lebih 3 jam Kata Sintayong mengutip dari Sportal Korea Jumat 7 Januari 2022 Saya belajar soal Islam dari sana Terutama bagian-bagian mana yang harus diperhatikan Saya berjanji kepada pemain dan pelatih lokal untuk terus menghormati waktu beribadah mereka Lanjut Sintayong Saya juga akhirnya tahu Ibadah itu bisa dilakukan pada waktu tertentu Saya melakukannya dengan baik Tanpa merasakan ketidaknyamanan dalam latihan Tegas curu taktik 51 tahun tersebut Selang 2 tahun Sintayong semakin memahami karakter dan budaya Indonesia Kini Sintayong fokus mengembangkan potensi sepak bola tanah air Melalui timnas Indonesia Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mengikuti video kami Dan nantikan video-video kami selanjutnya Salam olahraga Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!